Bab 906 Pembentukan Prajuit Talismen Multitudines Memang, aku tidak bisa menembus formasi pedang abadi ini. Namun, teman dari Tanah Suci Martialisme ini memang punya rencana. Apakah aku benar, temanku Jiang Kihya? Murong Ming Tian tersenyum ketika dia berbalik, mengarahkan pandangannya ke arah pemuda tampan yang tubuhnya ditutupi jimat. Murong Ming Tian, ingat apa yang kamu jamin dari aku. Jika kamu berani untuk kembali pada kata-kata kamu, aku akan memberitahu kamu apa kehancuran yang sebenarnya. Jiang Kihya dengan acuh memandang Murong Ming Tian. Tidak ada sedikitpun rasa hormat di matanya, dan sebaliknya, ada sedikit rasa jijik. Setelah berbicara, mengabaikan ekspresi kerumunan, dia langsung melewati Murong Ming Tian, menuju bagian paling depan tentara. Pada saat itu, wajah Murong Nikong dan yang lainnya tidak begitu baik. Sebenarnya ada seseorang yang berani berbicara dengan leluhurnya seperti itu, dan, sebagai generasi muda, sungguh tak tertahankan melihat rasa tidak hormat seperti itu. Namun, dengan indikasi Murong Ming Tian, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka tahu betul asal-usul pemuda ini bernama Jiang Kihya. Mengesampingkan kekuatannya, statusnya saja menimbulkan ketakutan dari kepulauan eksekusi abadi. Chu Feng mengerutkan alisnya setelah melihat persiapan Jiang Kihya untuk menerobos formasi. Ketakutan terbesarnya adalah gangguan dari Tanah Suci Martialisme. Sekarang, tampaknya ketakutannya menjadi kenyataan. Fu Yan, ini adalah orang yang kamu katakan berasal dari Tanah Suci Martialisme, kan? Lady Piao Miao bertanya pada Kyusui Fu Yan, yang ada di belakangnya. Jelas, dia juga memperhatikan bahwa Jiang Kihya ini tidak sederhana sama sekali. Pakaiannya memang sama dengan orang yang kulihat waktu itu, tapi dia bahkan lebih kuat dari mereka berdua. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang datang dari Tanah Suci Martialisme. Kyusui Fu Yan juga mengerutkan kening. Ketakutan terbesarnya juga merupakan aliansi antara orang-orang dari Tanah Suci Martialisme dan Kepulauan Eksekusi Imortal. Aku tidak takut pada Murong Ming Tian, aku juga tidak takut dengan Kepulauan Eksekusi Abadi, tapi aku harus waspada terhadap orang ini. Puncak berkabut berasal dari era kuno. Sebagai penjaga tempat ini, meskipun aku tidak memiliki pemahaman total tentang segalanya, aku tahu ada harta yang orang lain tidak tahu tersembunyi di sini. Jika orang dari Tanah Suci Martialisme ikut campur, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan tempat ini. Wajah Lady Piao Miao serius. Tatapan sengitnya terkunci erat ke Jiang Kishya itu. Pada saat itu, dia berdiri di garis depan pasukan. Dia memegang sebuah buku tua sepanjang satu meter. Itu sangat tebal, dan tidak ada yang tahu apa yang direkam di dalamnya. Jiang Kishya membacanya tanpa terburu-buru, mengabaikan pandangan orang banyak. Dia benar-benar tidak menempatkan siapapun di matanya. Lady Piao Miao, itu, Kiusui Fuyan juga mulai gugup. Di saat cemas, dia meraih tangan Lady Piao Miao. Jangan khawatir. Aku hanya khawatir tentang orang-orang dari Tanah Suci Martialisme. Lagi pula, itu tanah yang tak terduga. Ada banyak ahli di sana, dan jika beberapa benar-benar datang ke sini, maka kita tidak dapat benar-benar menghadapinya. Namun, jika hanya si kecil ini yang ingin menerobos formasi pedang abadi mistipik milikku, maka dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Terlebih lagi, bahkan jika formasi ini benar-benar ditembus, aku tidak akan dengan keras kepala bertahan sampai akhir. Bagaimanapun, aku masih memiliki kamu semua dengan aku. Jika aku tidak dapat menahan tempat ini, maka aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantai jalan keluar dari tempat ini. Kata-kata Lady Piao Miao diucapkan dengan sangat tenang. Orang bisa tahu dia sudah siap. Namun, mereka juga bisa mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya yakin dia bisa menghentikan murong mingtyan dan yang lainnya. Titik, Tepat pada saat itu, Jiang Qisha memejamkan matanya, dan kecepatan membalik-balik buku itu tiba-tiba bertambah. Halaman-halaman di buku itu dijalankan seolah-olah ada angin kencang, dan pada saat yang sama, aura yang sangat aneh menyebar dari buku kuno itu. Hmm, buku itu bersinar dengan cemerlang, seolah itu siang. Itu sangat membutakan orang-orang di dekatnya bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Lepaskan, segera setelah itu, Jiang Qisha berteriak, dan setelah boom, buku di tangannya berubah menjadi pintu besar lebih dari seribu meter. Ini benar-benar pintu yang sangat besar. Itu menyentuh awan, dan tenggelam ke laut. Saat itu berdiri tegak di udara, itu seperti tangga yang menghubungkan langit dan bumi. Bentuknya juga sangat aneh, sama dengan pakaian Jiang Qisha. Jimat aneh terjebak di atasnya, memberi orang lain perasaan yang sangat menakutkan. Semua orang, dengan pengecualian Martial Kings, menyalurkan kekuatan akar hidupmu ke pintu ini, kata Jiang Qisha. Tetapi setelah dia berbicara, puluhan juta orang semua saling memandang, tidak satupun mengikuti perintahnya. Kekuatan akar kehidupan seseorang bukanlah lelucon. Itu tidak hanya mempengaruhi budidaya, tetapi juga mempengaruhi sumber energi. Jika tidak dilakukan dengan baik, ada kemungkinan kematian. Siapa yang akan dengan mudah menyalurkan kekuatan seperti itu ke sesuatu yang lain? Terutama untuk formasi yang terlihat aneh. Semua orang, aku telah membawamu ke sini bukan untuk mempertaruhkan nyawamu melawan Misty Pig. Kamu sudah melihat formasi pedang abadi juga. Jika kami memaksakan serangan, kemungkinan kami tidak akan berhasil terlepas dari nomor kami. Pada akhirnya, itu tidak lebih dari tindakan bunuh diri. Tapi, saat mengetahui ini, aku memanggilmu di sini hari ini. Tentu, itu karena aku membutuhkanmu. Saat ini, saatnya aku membutuhkan kekuatanmu. Jadi, semuanya, jangan ragu dan berikan kekuatan akar hidupmu. Jangan khawatir. Aku, Murong Ming Tian, bersumpah dengan hormat bahwa formasi ini hanya membutuhkan kekuatan kamu untuk mengaktifkan. Itu tidak akan mempengaruhi kultifasi kamu, juga tidak mengambil hidup kamu, kata Murong Ming Tian. Kami mendengarkan perintah leluhur, kepulauan eksekusi imortal pertama kali merespons, kemudian tanpa ragu lagi, mereka semua menyalurkan kekuatan mereka ke pintu aneh. Wuswuswuswuswus, segera setelah itu, tentara dari tiga klan monstruus besar juga, dengan indikasi tiga kepala, menyalurkan kekuatan mereka sendiri. Lapisan demi lapisan kekuatan tak berbentuk, tetapi kuat mulai menyatu ke pintu yang dipenuhi runeh. Ketika hal seperti itu terjadi, jimat yang tak terhitung jumlahnya terjebak di pintu mulai bersinar dengan cahaya redup. Selain itu, mereka bersinar lebih terang dan lebih terang, dan tanda pada jimat bahkan mulai menggeliat, seolah-olah mereka telah menerima kehidupan. Mata tertutup Jiang Kishya terbuka ketika jimat di pintu mulai bergetar kuat. Dia berteriak, pembentukan prajuit talismen multitudinus, aktifkan. Titik, auh, setelah kata-katanya, lolongan aneh meledak di dalam pintu. Segera setelah itu, sebuah sosok melesat keluar. Angka itu lebih dari 3 meter. Itu dalam bentuk manusia dan binatang. Itu memegang tombak, dan auranya sangat kuat itu adalah puncak Marsial Lord. Titik, auh, segera setelah itu, beberapa lolongan terdengar. Tanda di pintu besar tanpa henti berubah, dan puluhan ribu sosok terus melesat. Tidak peduli bentuk atau kekuatan, itu sama persis dengan monster sebelumnya. Pada akhirnya, ketika pintu kembali ke ketenangan, hampir semua orang yang melihat pemandangan di depan mata mereka tidak bisa membantu menghirup dalam-dalam. Pada saat itu juga, jumlah monster kuat yang berdiri di depan pintu mencapai beberapa puluh juta. Beberapa puluh juta puncak Marsial Lords. Jumlah itu benar-benar mengerikan. Bab 907 dipaksa meminta bantuan. Puluhan juta monster dengan kekuatan puncak Marsial Lords berdiri tegak di udara. Jumlah itu sama persis dengan jumlah orang di Kepulauan Eksekusi Immortal dan tiga klan hebat besar. Namun, kekuatan mereka secara total lebih seragam dan kuat. Selain itu, setiap orang dari mereka tampak seolah-olah mereka memiliki kehidupan sejati. Tidak peduli penampilan atau bagian dalamnya, sepertinya mereka tidak dibuat oleh formasi. Benar-benar tampak seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan mereka sendiri. Di dunia ini, ada formasi seperti ini, itu mampu menciptakan entitas yang seperti hidup. Bahkan Chu Feng, yang sangat terampil dalam formasi roh, mengerutkan kening. Dia tidak berharap Jiang Qisha dapat membuat formasi yang mahir. Meskipun Jiang Qisha telah menggunakan kekuatan puluhan juta, itu benar-benar cukup mengerikan baginya untuk memanggil puluhan juta monster kuat dengan budidaya martial lords puncak. Ho, aku akhirnya melihat teknik dari tanah suci martialism. Namun, kamu terlalu meremehkan aku jika kamu ingin menembus formasi aku hanya dengan ini. Petik 2 Sudut mulut Lady Piao Miao sedikit melengkung ke atas, kemudian matanya menyala ketika pedang emas formasi pedang abadi, seolah-olah mereka menerima perintah. Berhenti berputar di sekitar puncak dan sebaliknya, mengarahkan ujungnya ke segala arah. Mereka tampak seolah-olah akan membantai setiap penjajah. Namun, Jiang Qisha dengan jijik tersenyum melihat perubahan yang terjadi pada formasi pedang abadi. Dia mengarahkan tangannya ke Misty Pig, lalu berteriak, bunuh. Au, setelah kata-katanya puluhan juta monster memukul dada mereka dan menginjak kaki mereka saat mereka mengeluarkan raungan yang mengguncang dunia. Seperti meteor terbalik, mereka terbang lurus menuju Misty Pig. Pada saat itu, banyak orang di dalam Misty Pig ketakutan. Selain Lady Piao Miao, Chu Feng, dan yang lainnya, sebagian besar orang mundur ketakutan. Mereka takut monster akan menerobos formasi dan langsung membunuh mereka. Wus-wus-wus-wus. Namun, formasi pedang abadi jelas bukan sesuatu yang tidak berguna. Ketika pasukan monster mencapai jarak tertentu, pedang emas besar yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah mereka dengan kecepatan seperti cahaya dan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Boom-boom-boom-boom. Ledakan terdengar, dan gelombang kejut diciptakan tanpa henti. Tidak masalah seberapa kuat monster itu, mereka tidak dapat menahan serangan dari pedang emas besar. Selama mereka diserang, mereka akan segera hancur. Tidak ada kesempatan bagi mereka. Namun, monster-monster itu juga tidak sederhana. Selama mereka tidak diserang oleh pedang emas, tidak masalah seberapa mengerikan gelombang kejutnya. Tidak ada yang akan membahayakan mereka, dan seperti panah yang tak terhentikan, mereka menembak lurus melewati pedang emas ke dalam formasi pertahanan. Booming, 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 booming. Meskipun pedang emas itu kuat, jumlahnya terbatas. Selain itu, monster itu sangat cepat, dan mereka juga memiliki kecerdasan yang mengarah ke tipu daya mereka. Jadi, pedang emas tidak bisa menghancurkan semuanya. Para monster mulai tanpa henti melewati formasi pedang abadi, dan setelah melakukannya, mereka tidak maju secara membabi buta. Sebaliknya, dengan semacam teknik penghancuran diri, mereka mengurangi kekuatan formasi pertahanan. Meskipun budidaya mereka hanya puncak martial lords, kekuatan penghancuran diri mereka sangat mengerikan, sampai-sampai setiap kali mereka meledak, seluruh formasi pertahanan sedikit bergetar. Kekuatan itu bahkan sebanding dengan serangan terkuat dari Raja Beladiri. Dan dengan meningkatnya jumlah monster yang melewati garis pertahanan formasi pedang abadi, getarannya mulai meningkat. Seluruh formasi pertahanan berada di tempat yang sangat berbahaya. Dia memang memiliki sedikit keterampilan, dia tahu dia tidak bisa menghancurkan formasi pedang abadi, jadi dia langsung menyerang formasi pertahanan. Sepertinya aku telah meremehkannya, Lady Piao Miao mengeringitkan alisnya. Dia tahu orang itu bukan karakter yang sederhana. Nona Piao Miao, ada jimat khusus pada monster itu, dan alasan kekuatan penghancuran diri mereka begitu kuat adalah karena jimat. Meskipun serangan terkuat dari Raja Beladiri tidak bisa mengancam formasi ini, karena ada begitu banyak serangan yang terjadi tanpa akhir, kekuatan formasi defensif ini tidak masalah lagi. Itu tidak bisa sepenuhnya menahan serangan mereka, kata Kiusui Fuyan cemas. Fuyan, kamu benar. Formasi mereka sangat kuat dan benar-benar melampaui imajinasi aku. Aku tidak akan bisa menahan mereka jika ini terus berlanjut. Kami sekarang hanya dapat merencanakan yang terburuk. Saat ini, bawa Chu Feng ke altar eksorsisme. Cobalah untuk melakukan kontak dengan keberadaan misterius di alam abadi menandai Marsial. Lihat apakah ia bersedia membantu kami melarikan diri dari bencana ini demi Chu Feng. Jika mau, maka bahkan orang-orang dari Tanah Suci Martialisme akan mati di sini hari ini. Jika tidak, maka kita hanya bisa pergi, kata Lady Piao Miao. Namun, sebagai penjaga tempat ini, bukankah lebih baik bagimu untuk pergi? Kiusui Fuyan menyatakan kebingungan. Jika aku bisa, maka aku sudah melakukannya. Di mata orang luar, aku adalah penjaga puncak berkabut dan mereka merasa bahwa aku mendapatkan hal-hal besar dari tempat ini. Namun, aku sendiri tahu betul bahwa yang disebut penjaga mistipik hanyalah pengawas yang membersihkan sampah untuk keberadaan misterius itu. Tidak peduli siapa yang menjaga tempat ini selama ada penjaga. Namun, Chu Feng berbeda. Chu Feng tampaknya telah menerima persetujuannya, jadi mungkin dia bisa melakukan kontak dengannya. Bawa Chu Feng ke sana. Selama keberadaan misterius membantu kita, itu akan baik. Namun, jangan tinggal terlalu lama di sana. Jika ada respons, maka hebat. Jika tidak, maka jangan paksa dan cepat kembali. Saat dia berbicara, nada bicara Lady Piao Miao agak tak berdaya. Aku mengerti. Kiusui Fuyan tidak melanjutkan bertanya. Dia berbalik, meraih Chu Feng, dan terbang jauh ke puncak berkabut. Wuss 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 wuss. Tepat ketika Kiusui Fuyan membawa Chu Feng pergi, tentara kepulauan eksekusi abadi dan tiga klan monster besar sekali lagi menyalurkan kekuatan mereka ke pintu rahasia. Dengan aktivasi lain dari Jiang Qisha, pintu sekali lagi bersinar dengan cemerlang. Jutaan demi jutaan monster mengerikan muncul lagi. Mereka sama persis dengan yang sebelumnya, dan mereka mulai terus maju menuju puncak berkabut. Pada saat itu, semua orang dari puncak berkabut ketakutan. Mereka bisa tahu apakah itu berlanjut, formasi pertahanan akan dihancurkan, dihancurkan ketika musuh mereka bahkan tidak menghabiskan satu prajurit pun. Kali ini, mereka benar-benar memasuki situasi yang mengerikan. Pada kenyataannya, bukan hanya Xia Yu, Dong Sui, dan yang lainnya yang memikirkan itu. Bahkan penjaga puncak berkabut, Lady Piao Miao, mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menggunakan semua yang dia miliki untuk menahan formasi defensif. Saat dia melakukannya, dia berharap Chu Feng bisa melakukan kontak dengan keberadaan misterius di tempat ini dan meminjam kekuatannya. Jika dia bisa, maka itu bisa memberantas semua orang di luar Misty Peak. Bab 908 membuka jalan darah. Putaran serangan lain menabrak formasi defensif, dan kejutan yang diterimanya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Meskipun Chu Feng dan Q Sui Fu Yan telah datang jauh ke dalam Misty Peak, mereka masih bisa melihat tekanan formasi bertahan-bertahan, serta gelombang kejut yang meledak tanpa henti. Chu Feng, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Melihat formasi yang sudah retak, Q Sui Fu Yan mengarahkan pandangannya ke arah altar di puncak. Saudari Fu Yan, aku akan melakukan yang terbaik. Chu Feng menganggu, lalu berjalan menuju apa yang disebut altar eksorsisme. Altar tampak sangat aneh di permukaan itu seperti tengkorak monster yang menyeramkan, dan mulut besarnya adalah pintu masuk. Setelah Chu Feng masuk, ia menemukan bahwa bagian dalamnya bahkan lebih aneh. Apa yang terbakar di dalamnya adalah api hitam, tapi api hitam itu mampu memancarkan cahaya redup. Itu membuat istana besar agak suram, dan juga agak menakutkan. Tetapi pada kenyataannya, karena kultivasi Chu Feng saat ini, bahkan jika tidak ada api dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia bisa melihat bahwa altar itu sangat besar, tetapi sangat kosong. Satu-satunya hal yang penting adalah pusatnya. Di tengah-tengah altar, ada panggung tinggi di mana cermin berdiri. Itu berbentuk oval, dan selusin meter. Itu juga hampir 10 meter, dan tampak seperti mata vertikal menatap dirinya sendiri. Chu Feng tahu cermin adalah hal yang perlu dia gunakan untuk melakukan kontak dengan keberadaan misterius. Jadi, Chu Feng naik ke cermin, setengah berlutut di tanah, dan sangat membungkuk. Kamu datang ke sini untuk meminta bantuan kepada aku, bukan? Tetapi sebelum Chu Feng bahkan berbicara, suara yang sudah tua, suara yang sepertinya sudah melalui beribu-ribu perubahan besar. Ayuro-Ayuro datang dari cermin. Suara itu persis sama dengan keberadaan misterius saat itu di realm immortal martial marking. Meskipun itu hanya suara, hati Chu Feng masih tidak bisa membantu dengan gemetar ringan. Orang itu benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan mendengar suaranya saja, biarkan dia tahu betapa mengerikannya keberadaan itu. Senior, karena kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di luar, mengapa kamu tidak mengusir mereka? Sebaliknya, kamu membiarkan orang-orang ini mengganggu kedamaian kamu? Tanya Chu Feng, pura-pura bingung. Ketika mereka menuju ke altar ini, Kiusui Fu Yan telah memberitahunya beberapa hal. The Misty Peak pada awalnya adalah ceiling formation. Adapun tuan tempat ini, tidak ada yang tahu siapa itu. Lady Piao Miao menduga bahwa keberadaan misterius yang tersegel itu, pada kenyataannya, adalah penguasa sejati dari Misty Peak. Jadi, Chu Feng tahu keberadaan misterius yang dia lihat dalam realm immortal martial marking, meskipun tampak seperti monster yang kekuatannya sangat besar. Mungkin tidak disegel di sini karena alasan sederhana. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Tetapi apa yang mereka ketahui adalah keberadaan misterius ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan mereka. Misi Chu Feng adalah melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkan keberadaan misterius ini untuk membantu. Mengapa aku harus melakukan sesuatu? Gadis itu adalah penjaga tempat ini. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk menjaga, lalu bagaimana jika orang itu beralih? Suara misterius itu terdengar lagi, tidak memiliki empati apapun. Tapi senior, Lady Piao Miao, immortal Lady Piao Miao, telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak melakukan perbuatan besar, dia masih melakukan kerja keras untuk itu. Bisakah kamu tahan membiarkan dia mati dari pertempuran karena dia menjaga tempat ini? Tanya Chu Feng. Lady Abadi, dia layak mendapat sebutan Abadi ini? Apakah kamu pikir dia mendapat sejumlah manfaat dari tempat ini? Jika dia tidak berkultivasi dimistipik, dengan bakat yang dimilikinya, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi saat ini, dan bagaimana dia bisa hidup sampai hari ini? Dia menjaga tempat ini bukan untuk menjagaku, tapi untuk menjaga dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa melawan mereka, maka itu tidak dapat disalahkan pada siapapun. Namun, bagimu, aku akan menunjukkan kepadamu jalan kehidupan. Hmm, tiba-tiba, riak muncul di cermin. Tubuh cahaya seukuran kuku keluar dari itu, dan melayang ke Chu Feng. Memberikannya pemeriksaan rincin, Chu Feng menemukan itu adalah rune, tetapi sama sekali bukan yang sederhana. Energi yang terkandung di dalamnya sepertinya mampu mengubah beberapa hal. Ambil ini, pergi 9000 mil jauhnya dari puncak berkabut, dan pada saat itu, ini akan bersinar dengan cahaya. Hancurkan, maka formasi akan muncul. Ini akan menyegel semua orang di belakang kamu dalam mistipik. Dalam 20 jam, itu akan dinonaktifkan. Kali ini seharusnya cukup untuk pelarianmu. Tapi prasyaratnya adalah kamu bisa menembus serangan di sekeliling ini dan meletakkan semuanya di belakang. Suara itu mulai berangsur-angsur menghilang sebelum benar-benar menghilang. Chu Feng tahu keberadaan misterius telah pergi. Tidak peduli bagaimana dia memohon, itu akan sia-sia. Keberadaan itu berasal dari era kuno, dan hidup selama beberapa puluh ribu tahun. Itu mungkin telah melihat segala macam hal, dan itu tidak dapat diakinkan hanya dengan beberapa kata. Jadi, Chu Feng tidak repot dengan itu lagi. Dia berdiri, dan setelah membungkuk, dia berjalan langsung keluar dari altar. Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu dapat melakukan kontak dengan keberadaan misterius? Kiusui Fuyan sedang menunggu di luar. Dia dengan cepat naik setelah melihat Chu Feng keluar. Sister Fuyan, aku akan mempersingkat ini. Eksistensi misterius menjawab, tetapi tidak mau membantu. Namun, itu juga tidak mengabaikan kita, dan memberi kita kesempatan untuk melarikan diri. Ini dia. Saat Chu Feng berbicara, dia mengeluarkan rune misterius, dan memberitahunya penggunaannya. Sulit membayangkan itu benar-benar merespons kamu. Ini benar-benar luar biasa. Setelah mendengar apa yang terjadi, wajah Kiusui Fuyan penuh dengan kejutan. Namun, dia tidak lengah dan setelah hanya menyegel tempat itu, dia membawa Chu Feng kembali ke pintu masuk. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. Setelah tiba di pintu masuk, serangan yang datang dari formasi Jiang Qisha menjadi lebih ganas dan lebih ganas. Chu Feng bisa melihat dengan jelas, saat monster itu meledak, retakan seperti kaca muncul pada formasi pertahanan. Itu benar-benar dalam bahaya langsung, dan itu akan hancur setiap saat. Fuyan, Chu Feng, bagaimana hasilnya? Lady Piao Miao cepat bertanya. Pada saat itu, dia agak pucat. Jelas, dia telah kehabisan kekuatan dengan menahan formasi defensif dan formasi pedang abadi. Nona Piao Miao, aku akan memberikan ini kepada kamu. Chu Feng dengan cepat memberikan tanda untuk Lady Piao Miao. Kemudian memberinya penjelasan sederhana tentang bagaimana menggunakannya untuk melarikan diri. Chu Feng bisa mengatakan Misty Pig tidak bisa dipertahankan. Saat ini, jika mereka ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah menerobos serangan sekitarnya. Chu Feng, karena itu memberikan ini kepadamu, maka kamu menggunakannya. Namun, setelah mengetahui apa yang terjadi, Lady Piao Miao tidak menyingkirkan Rune dan sebaliknya mengembalikannya kepada Chu Feng. Segera setelah itu, dia mengulurkan jarinya dan menggambar lingkaran di tanah. Baru saat itu dia mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan di belakangnya, dan berteriak, Chu Feng, Fu Yan, Chun Wu, Xia Yu, Qiu Zhu, Dong Sui, Zilin, Su Rou, Su Mei, Yan Ruyu, Jiang Wuxiang, dan Zhang Tianyi. Kamu semua berdiri di dalam lingkaran. Hari ini, kita akan memotong jalan kita, dan membuka jalan darah. Petik 2. Bab 909 Lady Piao Miao menampilkan maiknya. Chu Feng dan yang lainnya tidak berani ragu saat mereka dengan cepat masuk ke lingkaran itu. Setelah mereka semua masuk, Lady Piao Miao dengan cepat membuat gerakan tangan, kemudian dengan gelombang lengan bajunya, formasi roh dengan Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul. Membungkus mereka semua. Hmm. Namun, ketika formasi roh selesai, Rune dalam formasi dengan cepat berputar seperti cahaya. Ketika mereka melakukannya, formasi roh terwujud dan menjadi karung penuh dengan Rune. Wux. Setelah menjadi karung, Lady Piao Miao kemudian membuat tindakan yang menjengangkan, dia mengeluarkan kosmos saknya, dan ketika Rune bersinar dan berputar. Formasi roh yang menahan Chu Feng dan yang lainnya dimasukkan ke dalam kosmos saknya. Ketika mereka menyaksikan adegan itu, belum lagi penonton, bahkan Chu Feng dan yang lainnya terkejut. Makhluk hidup tidak bisa dimasukkan ke dalam karung kosmos, namun Chu Feng dan yang lainnya jelas semua adalah organisme hidup. Itu seharusnya tidak mungkin. Alasannya bisa jelas karena formasi roh Lady Piao Miao. Yang paling penting, setelah mereka memasuki kosmos sak, mereka bahkan dapat dengan jelas melihat semuanya melalui itu. Orang harus mengakui bahwa teknik Lady Piao Miao benar-benar kuat. Bahkan Chu Feng sedikit mengaguminya. Nona Piao Miao, selamatkan kami. Nona Piao Miao, selamatkan kami. Petik 2. Setelah melihat Chu Feng dan yang lainnya dibawa ke kosmos sak, para tetua yang bertanggung jawab untuk menjaga misty pik panik. Banyak dari mereka dengan cepat berlari ke Lady Piao Miao, lalu berlutut dan bersujud. Mereka dapat mengatakan bahwa dia tidak siap membawa mereka pergi. Namun, tanpa Lady Piao Miao melindungi mereka, sebagai bawahannya, mereka mati begitu tentara menerobos formasi pertahanan. Pada awalnya, ketika kamu datang ke puncak berkabut, kamu telah bersumpah untuk hidup dan mati dengan keberadaan puncak berkabut. Hari ini, misty pik akan musnah. Apakah kamu sekarang berencana untuk meninggalkan sumpah kamu? Lady Piao Miao dengan dingin bertanya. Nona Piao Miao, lepaskan kami. Nona Piao Miao, lepaskan kami. Kami tidak ingin mati seperti ini. Kami masih ingin mengikuti kamu. Tolong bawa kami bersama kamu. Petik 2 Setelah mendengar kata-kata Lady Piao Miao, sebagian kecil dari mereka berhenti mengemis dan berdiri, kembali ke posisi semula. Namun, masih ada sebagian besar orang yang masih kowetau dan mengemis, berharap mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dari itu, bisa dilihat ketika dihadapkan dengan kematian, para tetua yang telah hidup bertahun-tahun ini dapat membuang martabat seumur hidup. Wus. Ketika dia melihat itu, Lady Piao Miao mengayunkan jarinya dan menggambar sebuah lingkaran di tanah. Terima kasih, Nona Piao Miao. Terima kasih, Nona Piao Miao, yang memohon dengan cepat naik dan berlari ke lingkaran itu. Booming. Tapi siapa sangka sebelum mereka mampu, Lady Piao Miao melambaikan lengan bajunya yang besar dan meniup mereka semua. Mereka batuk darah, dan mereka pucat. Lady Piao Miao telah melukai mereka. Hanya pada saat yang genting dari bahaya, kesetiaan sejati akan muncul dengan sendirinya. Kamu yang pengecut tidak layak untuk terus mengikuti aku. Tetap di sini dan binasa. Petik 2. Lady Piao Miao melambaikan lengan bajunya lagi, dan benar-benar membawa mereka yang tidak atau berhenti mengemis ke dalam lingkaran, kemudian melemparkan formasi lain. Membawa orang-orang itu ke dalam kosmos sak juga. Setelah melakukan semua itu, Lady Piao Miao tiba-tiba berbalik, melemparkan pandangan tajamnya pada pasukan jutaan di luar Misty Pig, dan berteriak, tidak peduli siapa itu. Mereka yang berani menyerang Pig Misty aku akan mati di tangan aku. Titik. Boom gemuruh gemuruh gemuruh. Setelah dia berbicara, formasi pedang abadi dan formasi pertahanan langsung dinonaktifkan, dan pada saat itu, Lady Piao Miao melesat keluar seperti cahaya. Namun, dia tidak hanya melarikan diri. Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan marsial yang tak terbatas. Titik. Woo ya 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 ya. Ketika kekuatan marsial dikirim, itu menjadi burung aneh yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat cantik, tetapi memiliki penampilan yang sangat aneh. Selain itu, mereka sangat ganas. Mereka seperti jutaan anak panah. Ketika mereka mengeluarkan tangisan yang menusuk telinga, mereka terbang kemana-mana dan bahkan memotong ruang itu sendiri. Menyebabkan kurva hitam di udara muncul. Bahkan monster jimat yang kuat tidak dapat menghentikan serangan burung terbang karena mereka semua ditusuk. Burung-burung itu bahkan lebih kuat daripada pedang emas dari formasi pedang abadi. Ini mungkin, ini adalah keterampilan bela diri mortal tabu. Lady Piao Miao benar-benar dapat melemparkannya begitu saja meskipun kesulitan. Pada saat itu, Chu Feng, yang berada di kosmosak, memiliki wajah takjub. Dia terpana dengan teknik Lady Piao Miao. Boom, 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 boom. Namun, monster jimat itu jelas bukan penurut. Setelah formasi pedang abadi dan formasi pertahanan dinonaktifkan, mereka semua terbang menuju Lady Piao Miao dan mengelilinginya. Namun, sebelum mereka mendekat, tiba-tiba mereka meledak. Mereka ingin mengaburkan visi Lady Piao Miao oleh gelombang kejut energi yang hebat, sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan untuk membuatnya melakukan serangan fatal. Bocah itu sekuat ini, jadi ini adalah kekuatan tanah suci martialism? Petik 2. Melihat gelombang kejut mengerikan yang dibawa oleh ledakan monster terus-menerus, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Imortal dan tiga klan monster besar telah mengejutkan wajah. Mereka bisa merasakan gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi Tuan Beladiri, bahkan Raja Beladiri yang khas akan mati di dalam. Wuh ya 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 ya! Namun, terlepas dari semua itu, di tengah gelombang kejut yang menutupi seluruh langit, teriakan burung yang menusuk telinga terdengar sekali lagi. Pada saat yang sama, burung-burung aneh yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan yang menakutkan, terbang menuju tentara. Mereka telah melewati serangan sekitarnya dari monster jimat, dan telah bersiap untuk melakukan serangan balik. Semuanya, hati-hati, Nona Piao Miao bersiap untuk menyerang. Petik 2. Para kepala tiga klan berbahaya besar dan murong nikong mengerutkan alis mereka dengan erat. Mereka memberi peringatan kepada kerumunan di sekitarnya hampir pada saat yang sama sementara wajah mereka dipenuhi dengan kuburan. Tidak satu pun dari mereka yang berani meremehkan musuh mereka. Mereka tahu betul siapa yang mereka lawan. Lady Piao Miao, salah satu orang terkuat di seluruh wilayah Laut Timur. Titik, Namun, mereka masih meremehkan teknik Lady Piao Miao. Ketika tentara telah membuat semua persiapan, burung itu sekali lagi menangis. Hampir semua orang tercengang ketika mereka melihat. Mereka melihat tubuh burung yang padat bertumpuk di atas satu sama lain seperti awan. Jumlah itu tidak bisa diperkirakan. Selanjutnya, pada saat itu juga, mereka dengan cepat menyebar, mengelilingi mereka semua. Dengan kecepatan yang luar biasa, mereka terbang menuju pasukan. Letakkan formasi roh, hentikan serangannya. Di bawah komando Murong Nikong, para ahli dari aliansi kekuatan menyerang pada saat yang sama untuk bertahan melawan keterampilan bela diri mortal tabu Lady Piao Miao. Wu ya 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 ya. Namun, burung-burung aneh itu terlalu cepat. Mereka tidak hanya besar jumlahnya, arah terbang mereka juga sangat cerdik. Meskipun banyak raja bela diri telah mengirimkan serangan balik mereka sendiri, mereka tidak dapat menghentikan mereka semua. Pu 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 pu. Pada akhirnya, burung-burung masih bisa menembus pertahanan mereka dan memasuki barisan mereka. Seiring dengan masuknya mereka adalah penampilan darah yang tak berujung, dan jeritan kesakitan yang terus-menerus. Sebuah pembantaian telah menemani kedatangan mereka, dan hanya dalam sekejap, beberapa puluh ribu orang telah tewas dalam pasukan puluhan juta. Satu demi satu, kehidupan yang penuh semangat telah menjadi mayat yang kurang kesadaran. Mereka semua jatuh dari langit. Dan ini, ini adalah konsekuensi dari menginvasi puncak berkabut. Bab 910 Persenjataan Kerajaan Sutra Putih. Pada saat itu, tangisan burung tak henti-hentinya terdengar, dan mereka mirip dengan pembukaan kematian. Mendengar suara itu saja mengirimkan rasa sakit pada semua orang. Burung-burung itu menembus pasukan, dan tanpa henti menembus peti tentara. Mereka membawa tidak hanya darah dalam jumlah besar, tetapi juga kehidupan mereka. Sialan, keterampilan bela diri tabu ini terlalu kuat. Kita tidak bisa menghentikannya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Pada saat itu, murung mikong mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun dia, sebagai raja bela diri peringkat lima, sangat kuat, dia tidak memiliki peluang melawan Lady Piao Miao. Kenyataannya, belum lagi tentang dia, bahkan jika itu murung mingtian, dia hanya bisa menghentikan sebagian besar burung, tetapi tidak semua. Jadi, itulah sebabnya seluruh pasukan tenggelam dalam kekacauan. Saat menangkap bandit, tangkap pemimpin terlebih dahulu. Sebagai kepala sekte, kamu bahkan tidak mengerti logika dasar seperti itu, Jiang Kishya tiba-tiba berkata. Pada saat itu, di tangannya ada buku kuno tebal yang tertutup yang sebelumnya membuka pintu besar. Dia sudah menyingkirkan formasi, dan menatap murung mingtian dan yang lainnya sambil tersenyum. Jiang Kishya, kamu sengaja membiarkannya kabur, kan? Mata murung mingtian berkilauan, sedikit kecurigaan muncul. Formasi prajurit talismen beraneka ragamnya bahkan bisa menghindari pedang formasi pedang abadi dan dengan demikian menyerang formasi pertahanan. Bahkan jika itu tidak bisa menghentikan serangan Lady Piao Miao, itu seharusnya tidak ditembus dengan begitu cepat. Karena itu, murung mingtian tahu itu disengaja, Jiang Kishya dengan sengaja membebaskan Lady Piao Miao. Aku hanya bertanggung jawab untuk membuka formasi ini. Aku tidak pernah mengatakan aku akan membantu kamu menangani nenek tua itu. Jiang Kishya tersenyum dan bahkan tidak menyangkal kecurigaannya. Sebaliknya, ia dengan tenang menyimpan buku kuno itu. Hoho, jangan mengira kita tidak berdaya tanpa kamu. Murung mingtian dingin tersenyum, lalu melompat maju dan naik ke udara. Dia terbang ke arah Lady Piao Miao. Murung mingtian telah bergerak. Dia, sebagai martial king peringkat 6, memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Lady Piao Miao. Dia membalik telapak tangannya, dan pisau biru tiga kaki muncul di tangannya. Pedang biru tampak sangat normal, tetapi ketika itu muncul, suasananya mulai berfluktuasi. Tekanan seorang tuan turun dari langit, dan bahkan kekuatan bertarung Murung mingtian meningkat beberapa kali, itu adalah persenjataan kerajaan. Teknik pedang ilusi, ledakan. Ketika persenjataan kerajaan dikeluarkan, Murung mingtian segera mulai menyerang. Saat dia mengarahkan pedangnya pada Lady Piao Miao, cahaya putih keluar. Itu menjadi pedang cahaya yang sangat besar dan kuat. Itu menusuk ke arah Lady Piao Miao, itu juga-juga keterampilan bela diri Mortal Tabu. Meskipun mereka berdua keterampilan bela diri Mortal Tabu, Murung mingtian jelas lebih kuat dari Lady Piao Miao. Pertama-tama yang dia gunakan hanya berfokus pada satu titik, yang berarti kekuatan keterampilan bela diri Mortal Tabu terkonsentrasi dan diperkuat. Selain itu, dan yang paling penting, kekuatan Royal Armament-nya telah bergabung dengan keterampilan bela diri Tabunya. Persenjataan kerajaan selalu dibuat untuk Martial Kings. Hanya di tangan mereka kekuatan destruktif mereka yang sebenarnya dapat ditampilkan secara keseluruhan. Biasanya, ketika raja bela diri memiliki persenjataan kerajaan, mereka bisa menghancurkan segala sesuatu di suatu wilayah. Keterampilan bela diri itu sendiri tidak terlalu berarti jika dibandingkan dengan kekuatan yang diperoleh dari persenjataan kerajaan. Namun, setelah Murong Ming Tian mengeluarkan Royal Armament-nya, ia melemparkan keterampilan bela diri Mortal Tabu di atasnya. Kekuatan itu secara alami menghancurkan, dan itu jauh melebihi keterampilan bela diri Tabu milik Lady Piao Miao. Murong Ming Tian, kamu tidak loyal pada tuanmu, membunuh leluhurmu, mengkhianati tempat yang membesarkanmu, dan hari ini, kamu bahkan berani membawa pasukan untuk menyerang puncak berkabut. Kamu telah melakukan semua hal yang mungkin berdosa dan tidak benar. Hari ini, aku akan membalaskan senior dan juniorku, dan membunuhmu, yang sudah benar-benar marah. Petik 2 Setelah melihat serangan Murong Ming Tian, Lady Piao Miao tidak takut sedikitpun. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sutra putih keluar dari lengan bajunya. Ketika itu muncul, itu dengan cepat membesar. Seperti piton yang menutupi dan melingkar di langit itu sendiri, itu mengelilingi keterampilan bela diri Mortal Tabu milik Murong Ming Tian. Itu membuat penonton kaget, tapi adegan yang paling mengejutkan masih belum datang. Sutra putih tiba-tiba menyusut, dan setelah boom, itu menghancurkan teknik pedang ilusori yang terwujud. Bagaimana ini mungkin? Teknik pedang ilusi fana yang dibuat oleh leluhur adalah keterampilan bela diri puncak. Level serangan ini bisa menembus segalanya. Bagaimana itu bisa dihancurkan dengan mudah? Murong Sun merasa sangat bingung. Itu bukan hanya sutra putih sederhana, itu adalah persenjataan kerajaan. Namun, Lady Piao Miao sengaja menyembunyikan aura Royal Armament-nya. Namun kenyataannya, kekuatannya telah meningkat, Murong Nikong menjelaskan. Tapi, bahkan jika itu adalah persenjataan kerajaan, itu seharusnya tidak menghancurkan teknik pedang ilusi dengan begitu mudah. Lagi pula, itu diciptakan olehnya menggunakan kekuatan dari persenjataan kerajaan. Murong Sun masih merasa itu tak terbayangkan. Ini, Murong Nikong juga terkejut. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebuah pertanyaan bodoh. Tepat pada saat itu, pemuda Jiang Kishya dari Tanah Suci Martialisme dengan ringan tersenyum. Senyumnya bahkan dipenuhi ejekan. Apa yang kamu katakan? Murong Sun bertanya sedikit dengan tidak senang. Keduanya memegang Royal Armament di tangan mereka, namun dia mampu menghancurkan serangan leluhurmu dengan kekuatan Royal Armament saja. Apakah kamu tidak tahu apa artinya itu? Itu berarti kekuatan nenek tua lebih unggul dari leluhurmu. Tampaknya saat ini, dia dalam bahaya karena dia lebih rendah dari nenek tua itu, kata Jiang Kishya. Omong kosong, nenek moyang aku telah berkultivasi selama hampir seribu tahun. Kekuatannya sangat kuat, dan bahkan peringkat tujuh Marsial King mungkin tidak mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengalahkan Lady Piao Miao? Murong Sun sangat marah. Dia tidak bisa menerima orang lain membicarakan leluhurnya dengan cara seperti itu. Jangan bicara padaku dengan nada itu. Apakah leluhurmu tidak mengatakannya padamu? Pada saat itu, meskipun ekspresi Jiang Kishya tidak berubah, ada sedikit tanda niat membunuh yang melintas dalam pandangannya. Ta, 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 setelah melihat itu, kulit Murong Sun berubah sangat. Dia mundur beberapa langkah, dan hampir tersandung dan jatuh dari langit. Suner, jangan sopan. Murong Nikong dengan cepat membantu Murong Sun naik, lalu pura-pura mencaci maki, cepat minta maaf kepada Lord Jiang Kishya. Kerumunan terkejut dengan tindakannya. Mereka bingung mengapa Tuan Besar dari Kepulauan Eksekusi Imortal, peringkat lima raja bela diri, takut terhadap Jiang Kishya sedemikian rupa. Murong Sun, yang sangat marah sebelumnya, berhenti bergerak. Setelah berdiri dengan stabil, ia dengan cepat menggenggam tinjunya dan membungkuk, berkata dengan sangat hormat, si kecil ini tidak sopan. Aku meminta maaf, Tuan. Petik 2. Dia tidak berani menolak untuk meminta maaf, karena pada saat dia bertemu dengan tatapan Jiang Kishya, dia melihat satu kata kematian. Dia terlalu menakutkan. Dia hanyalah keberadaan paling menakutkan yang dia temui sampai sekarang. Bahkan Murong Sun, yang sombong dan liar, tidak berani memasang sikap angkuh. Meskipun Jiang Kishya lebih muda darinya, Murong Sun tidak punya pilihan selain mengakui pemuda yang datang dari tanah suci martialisme itu benar-benar terlalu mengerikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.